disesok tangis mikir utang mikir rote dunia itu berarti fakot asbaha mau temen-temen jadi seorang manusia khidon orang yang orang senang Allah yang ngatasi aku mau ngabung ini oke tangi turu seorang mikir dunia berarti sah khidon Allah berarti kita nantang pengeran nantang pendunia karena ajaran lu yus bener-bener nantangnya ngantil kulus seorang tangi turu kenapa kok kucu seorang jamuk kucu mulai cerita lebih kucu mereka nampil sempat fakot asbaha sah khidon Allah, jadi orang tangi turu kok susah perkara dunia berarti tidak ini bendu yang Allah sopan aku dan kalau suon sangat saya nggak sama dengan aku muridku muridku tau sak dedek lah, pokoknya tau senang pengeran syukur-syukur sering disambang disin ada pengeran orang 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 senangnya sampai ngopi ngopi rapoto tapi kalau ada gambar aku senangnya senang berkara gambar orang 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 pengiran terus ini kalau aku sering buatan sombong ini tak harus aku sering aku sering seperti itu saya ketemu, kadang satu sewa kalau ada sandri rata alim tidak ada sewa tidak ada yang dua itu haram aku nyawur utang mereka utang itu kakek tetapnya tidak cukup aku nyawur pokoknya itu aku ngopi tapi aku senang dan aku tau di delok pengeran yang kerajaan aku tau senang pengeran aku senang jadi senangnya disuap sepenting tau senang tau ngopi tau sembuyus pokoknya orang 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 itu happy suatu sana pengeran tako aku tau senang jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa senang kalau aku isin sana ya kalau aku balik itu masalah tapi jadi susah aku isin kayak pengeran pak pengeran salah kelola salah takak salah pilih misalnya kayak susah tapi saya mikir pengeran tapi jelas pengele harus di peker masalah dia pengele lupa lupa masalah hati harus tetapi harus dilenggo jelas-jelas, tapi kalau saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, sampai saya tahu semuanya ada cara, sepertinya ada masyarakat sepertinya ada masyarakat, sepertinya ada apa? masyarakat masyarakat, nabi itu ketemu adik Anas, Anas bin Malik itu diadik disini Umar Umar itu nabi nanti dilanjutkan oleh Anas, itu Umar itu pas dilanjutkan orang itu kira-kira ada 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 mati, itu wangi sih adik Anas setiap ketemu nabi sedewasa, itu takut itu kabarimana umbi ya Umar, maafalan dukher, umasyarakat setiap nabi ketemu, ya Umar, maafalan dukher nabi itu sering karena yang diyakini Imam Huizali yang diyakini Imam Huizali itu beliau sering mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah sehingga umatku saya ngapik, termasuk umatku pilihanku umatku itu kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah sehingga sangking yakinnya jembari rahmatillah Allah jadi saya harus bener oh banternya polis bener yang kedua saya kira bener waya beku nasirun min saati adabi yang nangis itu diwain perkara ini wadih seksane Allah, jadi tidak dalu sungkeman sampai pengira nangis sehingga seling disana ini ngarepe orang ake itu rasa nangis biasa sering ceria mergok aku sering nangis kesane itu ngeluh mbak kodok kodok dan diwain gua itu malah perlu dobat yang diwain gua sepintar sepintar banget yang diwain itu waya beku nasirun min saati adabi yang diwain itu nangis mergok kodok kodok yang diwain gua malah ini penting kalau aturakan karena Dwi ibn abbas ketika ada santri-santri diwain terus ada yang protes karena kasratudoh kita tumitul kolba kalau wain gua kakeyan itu marah hati mati itu kapal lama nafsir itu menggoyu yang umurid dunia tapi yang menggoyu ini mergok puas aturannya Allah ini itu malah diwain ini itu masyur nabi itu mati khutbah mimbar ini itu kan sangking kayu yang buatnya katus mimbar saniki mimbar ini nabi samaan bersokan dan mudin itu kan kecil sekali ini itu ketika mensifati Allah sangking senangnya nabi itu yatama yalu yaminan wa shumalan jadi nabi itu goyang goyang yaminan nabi itu nabi itu ngerti nabi itu ngerti langit di depan kekuasaannya Allah mau ala dhih wal ardi ala dhih wal bakhri ala dhih nabi itu yatama yalu yaminan nabi itu sampai saat ini sejak awal termasuk ibn umar ceritaan itu udah mulai mundur wakil gak rubah perkaraan dari sahabat itu yang ada kacau ini semua nabi itu sampai khat tanah kula lay tahu sakitun di rasulullah nabi terus-terus nabi mbar itu di pengeran itu rasa seneng kalau nyi fati Allah kok dingin kalau nyi fati dua semangat nyi fati pengeran dingin wah ini mobil sehari baru habis sehari baru nyi fati waikum rocoh nyi fati pengeran kok dingin karena aku yakin sampai jadi walik caranya itu gaya itu ketara misalnya nyi fati dunya semangat nyi fati Allah itu dingin nyi fati hukumnya Allah itu semangat Yesus Allah semangat saking semangatnya nabi nanti goyang-goyangku sampai sahabat senisof awal menik asakitun huwagi rasulullah jangan-jangan mimpah ini nanti google nanti rubah nanti nabi goyangin nabi barisan ini kan kokoh-kokoh kokoh tipe kayak apa gak masalah ini penting kalau aturahkan makanya masjid itu ada seorang mubalek di medjid zaman Syedina Ali sudah jadi tidak apa sudah jadi amirin mu'minin di kufah Syedina Ali adalah satu-satunya amirin mu'minin yang gak tempat di medjid tapi di kufah makanya Iraq itu terus banyak Islam itu ada seorang mubalek yang pidato di medjid ceritanya nabi rokok wah nabi rokok apa masjid kalau orang dilepaskan nabi rokok tidak akan menemukan rokok ceritanya seru dosa 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 sampai Syedina Ali diparani 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 pilihannya pilihannya oleh mubidato ada jizu anwas si makhlukin misl yang nifati pada makhluknya yang nifati pada makhluknya masjid tidak ada yang seloros yang dahsyat itu pengairan rokok tetap masjid ini Fatimah masjidnya artinya kita ini biasa saja melihat rakyat sampai mati sampai mati sampai mati sampai mati terus seperti biasa karena saya tidak berada 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 panas saya donggih saya saya berada saya merasa saya saya pengeran saya sip imr l background terus malah pas latarwun al-jahim pas ilmu dan ilmu al-jahim pas wayai latarwun al-jahim begini maksudnya sampai aku yakin ini dawe nabi neraka singkoyok ngonodah sate neraka singkoyok ngonodah sate jareni sanggobong dan neraka ikul lama nadijat juluduhum batal nahum juludah berkata kulit dan sisat diganti aku mwabew liadzukul adab selaranya pun neraka tapi ini kan jadi yang kafir yang mu'min yang nabi disifat nabi wa innan naro lam takkul asharus sujud sebagian riwayat wa innan wa ta'ala harro mannar an takkul asharus sujud aku diiman, karena caranya lah neraka itu raih somangan asharus sujud aku diiman bener sedihnya diimanikan diimanikan apapun yang nabi misalnya misalnya pasifal jirap 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 bayangnya rasam lebu bayangnya lebu mendonam lebu ini jelas di Bukhari dan muslim wainna wa ta'ala harroman naro antakkulo ashar suju sebagai riwayat wainna naro lam takkul ashar suju nerokoi raih somangan ashar suju nah terus imam nawawi, imam nawawi sengarang masmuk ashar suju itu rata-rata ternyakan baduk mengesimahum fi wujuyim ashar suju orang itu kalau sering suju pasti ada alamat di baduk sara kulo mulai disini ulama maknani alamatku nur nur sepoknya nur, nur itu ada ngireng sara kulo, sepoknya tapi misalnya sengireng ngireng, lu yang meyakinkan di bangku, lu juga meyakinkan ikut tahu suju, tahu sara kulo jadi orang yang diberikan masjid ini orang menyebabkan suju tidak dipetek orang yang diberikan maknanya orang ini ini orang ini ini orang yang diberikan tidak artinya begini loh apapun hebatnya kita juga yakin sifat yang di sifat Rasulullah itu bergerak jadi orang yang diberikan ashar suju ya coba, ashar suju dari imam Nawawi umumnya ulama dari ini yang diberikan yang disebut di Al-Qur'an kan disebut wujuh, wujuh itu ada ashar suju terus dari imam Nawawi muka-muka muka-muka mengunjungi muka-muka tapi syarat saya suju tidak mengunjungi hati-hati dan mengunjungi kelapaan bahasa ini kan muda tapi itu padahal gak pengirannya misalnya telapakan tangan kan disini gue sujud gak kena ngerokok aku kan syait ini jenis syait ini protes epek-epek itu bisa sujud tanpa kalau tumpang buatan fair kalau epek-epek saya panas saya penumpang gak bisa panjang gak guluh ya gak tercakup gak tercakup gak tercakup tapi tapi ada hadis ada hadis ada hadis ada yang ada yang ada yang ada yang tapi itu dua iman semua asara sujud terus asara sujud itu perilaku orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya mulai rasanya demenan rasanya korupsi rasanya ngenyak mu'min karena normali solat itu tanda nifasai jadi asar itu kan bisa kayak di koran sementara kan dalam tradisi Allah itu kan sunat ada asiklah amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar asar itu asar itu labet labet itu bekas bekas itu maknanya namanya perilaku itu sunnah petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ilayomin kiamah misalnya begini ini rumahnya ya saya misalnya di bapak apal koran terus mulang santri sehingga rakti duwe orang yang sasalam teplai ispoknya kiyaya dati mulang ikhlas serasa kompensasi akhirnya saya malu sepoknya mulang serasa harap-harap di keiduwe kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok yang seneng aku tidak ngaji ya ikhlas meskipun Allah punya adat yang ikhlas tetap di rumah pengira tapi sekali kayak di asar baru ngaji boleh ilmu ngangil itu yang ngaji bayar berkulino ngeregani ilmu murid itu yang dipikiran mereka dididik itu sederangnya sediwatak itu terus sepanjang nah mulanya ngetikannya kaji nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil-makna tuba liman mata wamatat ma'hu dunubu masyur ini kitab-kitab tuba liman mata wamatat ma'hu dunubu bejo wong sing mati saat mati ya mati juga dosa-dosanya masyur mati dosa-dosanya mati misalnya itu sehingga pergemuluan itu mati tapi kan itu aktif karena itu pendiri pengger jadi lokalisasi itu sehingga kita mati kan tidak bisa dosa tapi yang mendirikan ini dosa terus silah yamil iya maksudnya ele-ele-elei wong mati tapi dosanya rame lak mati jadi beja-bejaan wong mati sehingga dosanya mati tidak para pendiri tidak para kalau sama ini bar mati ya bar walaupun pendiri-pendiri wawak makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya maksudnya kalau tidak jadi islam liberal kalau tidak tulis buku sebabnya itu jadi islam khusus tapi bukumu logika liberal tidak tulis setiap orang liberal bersanat sama buku anda padahal itu itu mati tapi dosa tidak mati kemudian rasanya bukan buku bahaya karena ini bukan buku keliru ini mati bukunya saja tidak jadi faham itu juga termasuk wanak tubuh makodamu begitu juga ini barang api misalnya kalau di tradisi ngaji sampai senang pengirang sampai tanam dengan anak yang murid ya bodoh akan saya dapat ganjaran itu kan sama diulang dua kali oleh nabi yang berkata yang tersinggalkan itu saya mau ditulis langsak berkasih sama lah itu saya mau ditulis langsak berkasih nah sekarang asari sujud itu yang mana itu harus pokoknya nabi ngerti kan menarikku radoyan terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini oh radoyan itu aja loh apa yang awalil amri radoyan muka-muka ini awalil amri radoyan jadi bareng ngerokok-rook kue terus gue tau sujud sama amu mustafa oh kesti tau sujud aku tau radoyan kulamun mereka wah bejok nanti apa radoyan itu maknanya radoyan ngelek tapi radoyan ngecipi itu radoyan ngecipi radoyan ngecipi ngecipi itu orang-orang radoyan ngecipi orang-orang radoyan ngecipi dikeletih terus wah tetep loro tapi lumayan karena ada asaris lani adi ini riwayah yang agama itu riwayah nabi ngerti kan radoyan ngecipi radoyan ngecipi asaris gue biaya caranya kita harus penting gue gak kaya-kaya sujud yang pengirat tapi ini ada ngecipi 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 dikataan ya Allah jika nanti saya masuk neraka maka neraka ini akan makhluk yang paling tidak sop kalimat itu akan tenteng di neraka ini akan merokok rasopan kalau kalimat itu akan dioboh saya bisa bayang makhluk rasopan di pemerintah yang ada kalimat itu akan dioboh terus ini akan merokok wah ini ada kalimat lalu sangking dulu yakin itu akan biaya yang sama kalimat itu lalu gak berdiri yang berdiri sekarang dua makhluk yang berbau makhluk yang berbau makhluk yang berbau seperti rasu pang normalnya meskipun itu ada yang berhubung di iman dan berbau tapi problem kita adalah berstatus mu'min pas mati itu masalah akhirnya itu selama normalnya setiap kita berbau karena ini ada kalimat ada kulhu, ada kalamu kalau kita berdoa di hati samian kan ada kalamu setidaknya kulhu apa ini merokok makan kalamu tidak berani ini penting saja terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat bukan logika, riwayat yang tidak ada apa ini merokok 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 makan asari sujud banyak-banyak yang merokok orang-orang yang merokok mencari dengan pengera sekarang ini tidak ada yang beraturan dia tahu ada yang beraturan selawas kalau beraturan, beraturan tapi beraturan yang beraturan yang beraturan yang beraturan tapi tidak mencapai semua kan dilepih tersusuri radhoyan kan kalo radhoyan punya dilepih-dilepih kan tidak di yang berlaku jadi kita yakin yang radhoyan pahit dilepih jadi karena orang-orang yang tidak yakin kalau orang-orang yang tidak berlaku entah kapanpun masih dilepih perkara ini ada radhoyan ini ada di nabi, ada di iman, ada di kondisi dari pengalaman yang tidak berlaku atar sujud bagian riwayat lebih ekstrim Allah mengharamkan neraka mangan, badan atau jisim, atau hati yang mengetahui sujud kalau saya suruh sujud dengan tenang, dinikmati sujud, nikmat terbaik anda adalah sujud, mau nanya-nanya sujud, aku yakin aku bisa fasek lah kalau aku fasek, aku serau kalau kadang santri, aku bebo tawaduk tapi ujub, kalau faseknya terkenal aku berpikir, aku nudang fasek aku serau aku justru aku yang suci kalau nanya fasek matur kalau nanya tawaduk, bapak faseknya terkenal kok diaturnya kalau orang-orang berpikir, nanti dibawa kandani kalau ke sana, orang-orang tahu setelah kamu bilang, faseknya masih ada di maklumatnya paham ya ya ini, ya bodoh, rasanya anda ini, bodoh aja yang biasa biaya-biaya, ukurannya sebuah ukurannya tersesan orang-orang masyarakat sampai wawait, awna ilah sujudi walayas tadihun khosyatan, apsaluhkum tarhakuhum jadi sebuah orang-orang masyarakat orang-orang masyarakat bisa tersesan keadaan sujud dan jauh pas sujud itu seperti belak terus kecengta berarti merokok tapi tidak ada yang punya tahu sujud ikhlas ikhlas supaya tahu sujud ikhlas ini buatan kejengkat, jadi sangat sujud mau nanggap di tes sujud kalau dia yastati dan suaraku tapi di tes sujud kalau dia yastati merokok, tes-tesannya ke kepala yastati jadi di tes sujud dia tidak mampu jadi latihan mulai seperti ini latihan apa? peragaan apa? masalah peragaan terus ada pengencangan kalau saya sholat itu seperti yoga fungsi sujud jadi prada, mpukkono, ngalir rodara aku juga sumpah api engkari aku yakin sholat itu pengirat masih hikmah tinggi, termasuk hikmah kesehatan, tapi percaya fungsi sholat itu senam yoga tapi aku tidak tahu tentang fungsi sholat yang diomong ada pengarang ini, penulis ini jadi orang-orang pemburu darah orang-orang ini, orang-orang ini orang-orang ini orang-orang ini kalau saya percaya berarti saya yakin barang keperintahan Allah mengandung hikmah duniawi dan dari sisi itu kita percaya tapi kalau saya percaya keakan-akan sholat itu fungsinya seperti senam yoga ya itu fungsinya keseh saya lihat sholatnya fungsinya seperti senam yoga seperti peregangan itu apa-apa aku juga bingung, benar-orang pas di Praga kalau itu ada seminarnya, ya bayar kalau saya nyatuh kalau saya penelidikan itu wah, semua ngalih dia ngomong ini, bingung kabar tapi kalau setuju-setuju ini bahwa orang-orang yang tidak tapi seperti iman goblok, sholat fungsinya seperti seperti yoga kan kita tahu senam yoga, mas itu benar-benar itu benar-benar melaraganya itu masih ada bujuhnya orang-orang yang tidak menariknya ketika saya yakin mulanya kadang-kadang itu ada Seidina Ali mesti kadang-kadang itu orang-orang ilmu kehidupan itu ada setiap saat kadang ilmu hakikat itu kadang-kadang ada ilmu kehidupan itu ada setiap saat kalau ilmu hakikat itu Seidina Ali nanti mengatakan lauku sifal kota mas tak itu yakin itu masyur menghentikan makanya semua Toreqa itu sanatnya Siidina Ali ini Hasan Basri ini Habib Al-Ajami terus sampai kita dia itu masyur menghentikan andaikan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga tidak tambah yakin lauku sifal kota'u mas tadu yakinan setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat saya pun imannya tidak akan tambah tetap iman saya stabil kenapa tidak tambah karena logikanya yang terdapat lakar yang tidak sebab ini masalah yang menyebabkan itu trendnya sama ketika kita di dunia Allah kita makhluk Allah yang mengatur kita setelah di surga pun Allah yang mengatur menerakanya musakhor surga musakhah memiliki dua orang berani mutazila itu yang ini terserah mutazila syafat itu tidak mungkin orang yang masih amal mati itu finish namun akhirat itu finish jadi tidak bisa orang ini menurut orang ini orang yang masih menghubungan tidak bisa tidak bisa karena mutazila ini tidak bisa bisa tidak bisa tidak bisa alasannya secara konstitusi orang itu tidak bisa mati amalnya itu benar tidak bisa mati itu tidak bisa tapi mereka juga maaf, mereka ismat ini, berlaku, dalam hal itu kita yang membayar melayu terus mati, kalau tidak ada yang ada, mereka melayu, diaduk gerduwo tapi yang mereka lupa rohmat dan Allah, berat-berat, berat-berat berat-berat, rohmat dan Allah berat-berat amal kita tidak bisa mati, tidak bisa mati, sepuluh, jadi tidak bisa malu karena mereka ajikan oleh ulama dan mengerti apakah ada murid saya yang menarik mereka rukun itu tidak menarik, kita akan mati, kalau tidak ada amal, tidak bisa mati Allah berhenti sifat kodirnya berhenti sifat roh matnya kafir kita berhenti sifat doa kita berhenti sifat dari barat berbeda dengan kemampuan oleh empat kan standarnya masih sama pakemnya sama pakemnya sama sama susahnya kita amal kita selesai kita selesai tapi rahmatullah rahmatullah tetap abad gak bisa selesai makanya kita yakin Allah bisa selawasi yang terus menonton dari pengiran kita yakin kalau rahmatullah bisa mengalahkan neraka ini masih orang ulama kita lah ulama yang ahli ibadah ulama yang rasalah ahli ibadah ini khusyuk ratau maksyia melibu suarga takoi pengiran kita melibu suarga kronong amal kronong amal kronong amal kronong amal kronong amal kronong amal aku harus kecewaan rokok aku harus kecewaan rokok coba kita pakai akal kalau surga itu karena amal kita kita ngamal berapa tahun paling 10 tahun 10 tahun itu dikurangi ruhin 10 tahun itu mersiul terus itu tua-tua khusyuk udah bisa membuat kan mulut coba yuk coba yuk cek kan uber pacaran itu terus uba diusaha itu pas tua khusyuk utangnya kalau miskin berapa enggak kalau ibu diusaha yang utangnya itu pas apa tenanan ibadah, pas awak nyeri, nyeri misalnya itu zaman 6, mesti bisa sujud, itu metak tenan artinya waktu 10 tahun itu dikurangi bercak-bercak pokoknya kena itu berang-anggapan, yang ngamal kira-kira seorang pengirahan, ada yang berang-anggapan tapi kalau kamu lebih sewarga itu, mau dali apa? kalau kamu mikir karena ini mahasiswa roto-roto sudah senang mendapat mutazila, jadi alasannya cerdas, logis, masuk akal ya masuk akal, tapi tidak lama kalau sering dibantah, kalau sekiannya sering dibantah kan tidak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal, dia kan sudah tidak bisa amal kalau tidak bisa amal, ya terputus kalau tidak bisa amal, ya tapi masih rahmat Allah, tidak bisa terputus saya ini seperti ini, saya untuk duit syaratnya apa? saya itu kerja saya ini misalnya untuk duit harus dikerja, tidak bisa di kuliah saya itu berkuliah, tidak bisa dikali orang tua, kadang dikali orang tua, dikali orang tua dikali orang tua, dikali orang tua duit sehingga kamu hasil kerja, tapi dikali orang tidak ganti karena dikali orang tua, tapi tidak kamu kerja ya tidak kalau misalnya kalau dikali, kalau gajiku mati itu pun rahmat Allah jembar, ya ya tidak apa? ya tidak apa? kalau sampai dikali orang tua, kasih ya tidak apa? prestasinya untuk rahmat Allah seperti itu saya itu sepatah, dikali orang tua, dikali orang tua jadi dikali orang tua jelas tapi dikali orang tua, tapi nyatanya dikali orang tua karena rahmat Allah jembar padahal konfensi mereka kesputusannya dikali yang makmur, yang gajinya tetap, yang sampai berhasil konfensi mereka tapi nyatanya itu dikali orang tua karena rahmat Allah saya itu sering saya itu waktu santri dikatakan, wali murid ya kadang ada kurang ngajar ke sana kuliah ini jelas sampai rahmat Allah jelas kalau boleh bantu jelas kalau kurang ngajar kalau tidak dikali rahmat Allah jelas kalau tidak bantu apa? saya itu tak kalau tidak kalau tidak rahmat Allah jelas kalau tidak rahmat Allah jelas biasanya mesti jelas rahmat Allah pengeheran lihat itu saya itu saya itu saya ngajikan Nabi saya itu Nabi saya ngertikan tapi saya juga dibelintar kalau kasusnya saya saya siap ini Nabi jangan nanti ngertikan yang layat khulahat hukum aljannata bi'amalikum saya sobat itu takut ya walaantaya rasulullah meskipun jenangan pun demikian naturanya iya wala'ana aku pun demikian terus Nabi rasulullah kecuali kecuali saya dilingkupi rahmat setelah tanjik Nabi yang jelas amal apa maksum saya mergul rahmat saya bercak-bercak saya saya tahu saya tahu saya tahu mesjid saya saya di dalam pengajian mesjid di dalam mesjid 500 di di saya itu berkata saya berkata saya itu saya menurut saya yang saya tak jawab angsa lumari fitnah tak jawab raulah itu malah kok nari itu ngotong kok kayaknya wajah tapi rasa yakin halal tak harap kok nak ketemu pengirahan tapi takut jawab perkara ini ngadepi pengirahan lebih gampang Allah YP Rahman Rahim ngadepi lebih gampang ngadepi Alifeke repot lo iya kan coro Alifeke kan amal yang menjel masjid, misalnya amal yang menjelaskan masjid, masjid jadi kalau duit yang menjelaskan dikongbal saya tidak menjelaskan paham ya masjid yang terkait kemaslahatan maka boleh dipakai gaji muadin, gaji imam, gaji mubal tapi ini sekuler tapi masjid yang menjelaskan tapi masjidnya kita ngerti kalau kekas mesin itu terus door-to-door ke orang parani sepulau orang sepulau kan malah karu-karuan maka tidak ngomong ini adalah fatwaku lakoni waj tapi juga bakas halal, bakas aram maka mengatakan pangeran tidak ngejem tapi orangnya ketika saya saya ngerti, pangeran saya ngerti yang dipakai tapi tidak jadi masjid dari Sofyan al-Sahuri sampai kita tidak boleh maka saya tidak saya saya ini Sebenarnya gurunya Imam Shafi'i Ini menggunakan ikhya itu Ramadhaib Al-Arba'ah Tapi Ramadhaib Al-Khamsa ikhya itu merilis madab Setelah madab empat itu Al-Khomis Madabu Sofyan Tapi ini sudah habis Karena enggak mudah Enggak di buku Karena dia itu Kenapa kamu enggak suka hisap ke bapak kamu Bapakku enggak salah Aku enggak Aku mulai cilih sering salah Itu dikeimangan Bapakku kadang aku salah Itu harus dikeimangan Nah ternyata Sofyan Aswari Termasuk orang yang meriwatkan hadis Suatu saat ada orang A'rofi itu Tanya sama Nabi Rasulullah Apakah setiap kita ini dihisap? Iya kata Nabi Setiap kita dihisap Lalu ketika Allah menghisap itu Dia sendiri Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Ketika saya dihisap Yang hisap Allah sendiri Atau menyuruh Atau menyuruh Nabi jawab Nah di nafsi Allah menghisap dengan diri Wah bagus lah Kalau gitu Karena Allah itu karim Allah itu karim Karim itu zat yang terhormat Yang bagus Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisap Bagus lah kalau Allah sendiri yang menghisap Ketika Allah itu karim Ciri utama karim Gak gampang Sempurna Ada hisap di nafsi Cocok Nah di nafsi Nah di nafsi Kalau aku ketemu orang Pekih Perkara duit Salam template Bip balik Oh keger Sobatul masak Tapi nak ketemu pengirahan Kan aku suka Aduh Sama Jadi Nggak dupi pengirahan Lu gampang Yakin Orang Kalau kita Ngepelek Nggak saking Hustus Gampang Ayah Aku yakin Yang ini Tak sepura Aku Sepura pengirahan Gampang Sepura pengirahan Karena Allah itu Menciptakan Kita ini Berhubungan Dengan Dia Mudah Gampang Betul Nyatanya Gampang Saat ini Betul Apa Tuhan Yang pernah Tertawa Nah Terus Kita ini Pasti Nggak kurang Kebaikan Nggak kurang-kurangnya Kita Mendapat Kebaikan Selagi Tuhan Masih mau Senyum Itu Biasa Dalam Hadis-hadis Terus Sekarang Menjadi Perbedaan Antara Kita Dan Wahabi Dan Kalau kita Mentakwil Maksudnya Allah senyum Allah tertawa Allah ridha Karena kita Nggak boleh Membayangkan Allah kayak Mah Kayak Makh Semacam-macam Tapi Nacara Tiang-tiang Ibnu Temiyah Dan kelompoknya Nggak usah Ditakwil Bisa Allah Wuyu Cuma Wuyun Rakyat Allah Di tangan Di tangan Tangannya Rakyat Gitu Jadi Jorah Madhab Salafir Nggak usah Ditakwil Tapi tetap Tanzeh Adis Sibhi Tetap Allah Makhul Alhamdul Alhamdul Karena Kalau ditakwil Kesel Nakhwil Ayo Biasa Mulang Tafsir Jalalen Ayo Saya Makan Ini Dalam Genggaman Tuhan Genggaman Tangan Tangan Sikit Tos Biasa 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 Tangan Tangan Wah 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 Banyak Di Quran Ada lagi Misalnya Nabi Musa Di Dawih Pengeran Wa Alkohi Tuali Kamah Batam Minni Walitus Na Ala Aini Musa Tak Gawih Mergah Aku Seneng Kue Walitus Na Alansu Paya Digawih Siro Ala Ini Benjen Nom Ripat Kue Tak Gudelok Duk Alben Aku Seneng Kan Rawan Tasbeh Rawan Apa Seakan Akan Allah Itu Sama Dengan Maksud Ini Fatwa Terbuka 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 Sebelum Ngaji Quran Itu Anak Harus Dibekali Akidatul Awam Karena Lafat Quran Dan Hadis Itu Banyak Yang Tasbeh Makanya Ngetikan Ibnu Umar Cacili Belajar Quran Quran Maknanya Itu Kur'an Maknanya Cormaz Ibnu Umar Dan Para Sahabat Cacili Diulang Maknanya Quran Karena Lewat Ngaji Ahwal Ulama Lafat Tasbeh Yang Orang Yang Orang Tangan 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 Tapi setelah kita ngaji Secara benar Ngaji Akidatul Awam Tangan Karena Dalam Bahasa Seluruh Dunia Sama Sama Seperti Itu Misalnya Dulu Ketika Pak Karno Pak SBC Pak Jokowi Jadi Presiden Kita juga Ngistilahkan Wah Kaki tangannya Ada dimana Mana Oh Itu Tangan Kanan Pak Jokowi Misalnya Mustafa Tangan Kanan Tangan 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 Orang Yang Sering Disuruh Kita Sama Seperti Intel Tangan Mata Mata Negara Mata Negara Itu Punya Mata Lengguna Koke Gege Mulanya Cora Imam Bezali Si Mungkiri Ta'wil Uang Sing Ratoh Luh Kudu Ngaji Meneh Cora Imam Bezali Wang Si Mungkiri Ta'wil Ratoh Ngaji Ngaji Tapi Gege Tapi Orang Orang banyak juga yang anti-takwil perkara ini khawatir, ngerekayasa anda kok aneh semua bahasa itu pasti ada majas gak mungkin bahasa gak ada majas kalau Rufin utang gue Mustafa Mstikang, nyambut artani orang-orang punya utang, kan jorok banget punya utang, namun ini nyambut kan nyambut kok loh, juga cekal-cekel kok nyambut kalau Rufin kalau Rufin misalnya pulang nyilai Rufin nyilai HP ini, jangan ngomong SMS Mstofa nyilai mau jual lo jangan kemelek misalnya nyilai sepeda motor terus kayak apa ini, model sok nyambut sepeda motornya nyumbun beng sini mereka nyilai tarifnya sama abah poil ini, kahanannya tetap nak kalong jeneng aja maksud apa ini, nyilai aku nyilai sepeda motornya jangan lupa, jangan lupa goblok nanti kadang-kadang mulanya dari Saidin Ali ini naminal waro'i suhton kadang sebab waro'i itu malah digentai ini pangeran jadi kadang-kadang kita maksud waro'i malah digedingi jadi ceritanya sama sohabat namun kamu mau sitok yang ngeratan sitok sijim gak wani makan khawatirnya yang itu gak ikhlas jadi Saidin Ali dijumpuk pangan karena itu waro'i yang kue orang laku ini malah digedingi karena logikanya gampang ini penting ya yang biasa waro'i logikanya gini misalnya kurma itu ceblok wakil rukin atau wakil mustofa itu orang paling medit saat dunia bayangnya orang paling medit saat dunia mesti kurma sitok ceblok yang ada kromo yang dua itu wakil jakarta kan gak mungkin wakil jakarta beli dimana ini wakil kromo wakil bukuk atau yang dua itu wakil 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 baksin bahwa ini kormo itu kormo aku harus gak sungguh itu aku tuh harus nonton nah pemiliknya aku harus mu'urid mu'urid itu gak peduli itu satu nomor dua jaga adab kalau ada orang mu'min dan aku tahu makan rezeki kalau orang karena kadang orang ngalim kudu tahu jaluk seracanto juga sering ngiling-ngilingan ngilangi sama karena nabi ya nanti jaluk sohaba padahal nabi itu melarang orang jaluk aku kadang orang jaluk belas itu motivi orang waro'i tapi sombong mau butuh orang li orang li bukan orang yang ngelten aku ini di nafsu tapi gak aku jaluk terus jadi ini sama orang jaluk belas jadi sombong akhirnya rati ta'aluk dari orang li ya aku ratau jaluk ratau utang jasa akhirnya nanti rati ta'aluk sampai orang li mulai nabi ya biasa jaluk sohaba tapi ya tetap ngelarang jaluk itu duduk berkaran ini nak jaluk aku didik saling tanggung jawab nak orang jaluk nyatih milangi toh itu semua sohaba ya seperti itu semua ulama kita darang com jauh geman jaluk murahan tapi kita juga punya tradisi ulama com semuanya itu tradisi tapi duduk berkaranya beda beda dalam konteks yang beda nah jangan-jangan kira makan kurma mau krono waro tapi sombong aku mau makan wapong kemungkinan dari itu lu kan nyongkau wong mu'min dari itu cik suudhani rumah samut itu yang lu mau kue itu berarti ke darah ini wong mu'min saat duanya medit kapes sampai kurma ini cebloknya dipangan gak jadi ini bayang wong mu'min medit itu dosa salah paham ya paham ya maksudnya lu cek eh waro iwe kok suudhan ngusak dunyop jadi wong itu itu nah tuali duit 1 miliar itu itu diumum 1 RT nabi ngomong mutamawal mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan tapi nak muka korot itu boleh dipangan apabila ulama ini muka korot yang sepili yang kira-kira yang punya lupa itu boleh di makan yang misalnya teke separuh ceblok terus kue biasa melarat nah aku biasanya yaminnya jeta rokok itu teke kok jeta separuh ini berarti ini berarti yang dua rawan boleh rosa monu bisa kerokok waj suane-ane berarti 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 yang malah dikedingi pengiraan mereka berlaku kadang tidak itu penting perkara ini aku yakin Ridhan itu kadang-kadang yang ragas mereka tidak 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 saya bayangkan kancamur Rito mau berkoro sandal nah kamu ada hukum ada lah, kecuali sandal karfil bapak andalan jatuh kota, bapak jubol tapi kalau sandal jepit di dalam-dalam, jika Rito buang uang kan mesti diukuran di WD karena ada makruf, harus sesuatu yang dikenal maka ini ada sebab muatah, muatah itu ulima Rito jadi mau jual beli itu misalnya HP itu tidak tukuh 1 juta terus jual beli tidak harus, tapi bukan gedean goreng atau kripek aku marah untuk gak berkumpul yaaulah yang ini gedean, kalian apa? 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 jangan bayar ini terus saya berkumpul, kecang kemana? kamu harus ini biar yang ada kalau kalian marah memakan gedean goreng atau apa, jual beli kita nggak bayar nyolong ngarepe wongi padahal etika ini nyolong kan gak ngarepe kan ya ayo bawa-bawa apa itu jual beli orang akar nyolong melanggar aturan nyolong di depannya ayo apa oke jelas wongi niatnya adol satu-satu dianggap baik muatau muatau itu ulung-ulungan tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli malahnya jari fatul mu'en wakola baduhum bisikhatin muatau wajri dalika visairil ukut semua akad juga sah muatau misalnya lagi rukun gak sab sandali aku duwani tapi lagi nengengan kan bisa diukur misalnya aku gak sabar diukur kan gak ada cerita murid di gugurunnya gak jadi orang kan ya biasa masyur itu kan nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya bariro nabi itu kan di cendalem dua yang lanang anas yang putri bariro nabi pun di cendalem putri bariro yang lanang anas ketika nabi mau dahar diingatkan sama seta isya ini untuk bariro dan orang ansor kemarin memberi dia atas nama sota bariro itu cendalem terus kadang ansor sehingga cendalem nabi dikasih ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cendalemnya mbak mul karena sengit may guru saya saya mulai duduk untuk itu sering gurumat sama anak cendalem sampai sekarang karena dulu yang kengelan yang ngajar saya bahkan tak privat sekarang jadi kia itu mana-mana itu sebagian cendalem itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurus di tamu tamunya beliau kan banyak gak sempat ngaji itu tak ulang saya jadi sohabatnya gitu kalau sama cendalem dia sering ngasih tapi apa jawabannya di padahal nabi halal haram makan sedakoh nabi hanya halal makan hediah tapi kata nabi enak saja ketika sohabat perasaan memberikan bari roh tentu niatnya sedakoh tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hediah ya itu tadi lima rita ya gak apa-apa bari roh ya pasti rita yang memberi juga pasti kalau tidak jadi misalnya rukin ya gedeh misalnya rukin ya gedeh aku bariku rukin yang gedeh sebab apa yang gedeh suhira tak ubi-ubi kan itu malah lucu tapi ubi saya rasa pamit itu diteh saya rasa bobi orang bisa terus wiki ngantin izin saya duit ini goblek jadi temen-temen nah kecuali duit 10-10 itu duit ande alan orang-orang duit hidup dan mati apa sih duit hidup dan murah orang-orang yang juga tanpa pamit itu bungsu yang sepilih-sepilih namun atau itu yajri bisa berjalan di semua apa akad misalnya kita numpak bis misalnya kita warung yang tantang bisa ngelakon misalnya kita kan balik-balik lewat diombor di Semarang bayarnya kadang sudah magelang apabila bisa patas bayarnya serap patas kita numpak kegiwangan kita sering numpak kegiwangan kegiwangan di Semarang kadang ditarik itu secang artinya maksudnya habis numpak sampai ubal siap-siap bayar orangnya kondektor ngerti nah orangnya kinko jajan misalnya kita menawalin apa itu semarang tapi bayar bisa bang bisa bisa bang bang orangnya 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 Semua ulama membolehkan akadmu Atau di semua akad Nah cuma bolehnya ini Karena boleh rukso Semua syurrahul fikhi mengatakan Bolehnya itu boleh karena rukso Bukan karena izin syara Ini penting kalau atur akan Bolehnya itu karena rukso Rukso itu kemurahan Bukan karena aturan syara Maka ada resiko Ada kerugian besar Misalnya orang perantau Orang perantau di Bali, di Malioburu, di Jakarta Kadang-kadang pedagang sinakal Tapi Alhamdulillah kata Biasanya bakso yang disuruh paling enak Terus warki itu muntik rumpula Bari Malioburu dikentel Patang pula Kadang kena kentel Kentel Saham ya Muntik ulang itu bergurus Muntik ulang-muntik ulang-muntik ulang Muntik ulang-muntik ulang Muntik ulang-muntik ulang Rumpula Oke jadi Tapi misalnya ini tanggamu Sejelas gak mungkin kentel Kok terus mau amin tokak-takok Kan darah ini kecap teman Bagaimana mau mikir Ini kok raro Paham ya Paham ya Muntik ulang-muntik ulang-muntik ulang Sampai muntik ulang-muntik ulang Muntik ulang-muntik ulang Ya jani kemulai Jadi sanggup saya ketemu rumah Tentu kibasuk Sampai jumpulai Walhasil jani kemulai Jani kemulai Tentu kumulai Kususan kukus Tentu kibasuk Pira rumpulai Mungkin rumpulai Tapi kalau Ini pede Saya ketemu Sebuah gini Cepatnya jajan rumpapan Saya ditumpulai Wah seripot Sampai jumpa Boleh nyamu Atau itu rufso Bukan boleh Karena itu aturan Sarat Makanya resikonya Ada hubnen Fahis Kerugian yang buruk Misalnya kalau Mustafa Gak sab sandari rukin Yang konek jatrap Jumlah cek Wah Kan salah duga Kalau aku lalu Ibu Jomu Pas rukun kan Kumas Bukan jubelnya Jumlah jubel Ibu Jomu Pas rukun Wah Salah duga Kan itu lucu Ibu Jomu Kamu pamit terus Lucu Fahim itu Hebatnya Hebatnya Sara Hebatnya Sara itu Ada aturan Jual beli Itu Bisa akan Pakai Tapi kalau Sudah Mau Atau Ya Gak Apa Yang disebut Latakulu Amwalakum Benakum Bilbahti Terus Ini Illa Antakuna Dijarutan Antarodimingku Kecuali jual beli Yang saling rita Yang warung Asal terbukti Saling Saling rita Tadi Misalnya Gedang goreng Pangan kue Hayatnya Illa Mastar Illa Mastari 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 Nabi Nabi Bisa Bisa Manil Misli Kemudian Pertanya Mulai Masalah Kan Baik Narip Falko Samanil Misli Biasanya Rang berhubung-hubung dikentel atau baiknya yang kecewa misalnya yang terakhir tidak ada duit yang ada ibu-ibu yang juga ke warung orang itu kan kenceng kita goreng lima ST jemputnya menipu utang itu yang kasus mereka mengaduk, menipu duit jemputnya tidak ada itu kasus nah utang kutu jawab didep didepan perkara ini paham ya, jadi bisa baik ngurutnya ada mustari bisa mustari ngurutnya mengalami contohnya kaman istaromu adjalan tapi dengan gaya halal itu haram jadi misalnya kemarung kok kira-kira utang itu gaya orang bayar kenceng waktu itu akhlaknya yang ngapain orang ngapain utang yang menikrang pak, ngombi kemangan pak iwaif ayam wah jemputnya terakhir wah tau-tau saya sopan ngapain pak terus mangannya tempe banyu putai itu kan geramnya rapati tadi seperti orang bergaya bertransaksi bergaya halal padahal nanti muat itu gak boleh karena nak utang si sopan jadi sopan didepan tapi nak halal ya meletih lah mau meletih arang-arang seperti orang kalau nanti ada niti yang ngapain-ngapain dibantah jadi uang orang bisa meletih jadi gak meletih semuanya kesawat diri meletih meletih jadi tumpuk karena tidak, itu benar itu yang nyata wang-wang bersah saya lakukan dengan Dany aku lakukan dengan kalau dia tidak benar dia akan meletih jadi apa ini dengan kiaikis orang ngalik rasanya benar itu 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 benar yang benar itu benar coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak akhirnya terakhir ya tapi di dunia juga bedoh kayu-kayu kedua bedah tajam tapi sementeng setakan dani kadang-kadang mengalami masuk akal gara-gara di pengalaman itu ada putraki besar orang sandri ini pondoknya di loroiwong saya lihat turut kok keinjek itu ngangin pokoknya bucaya temerah mentang suatu saat dikadang ini Gus mau Gus mau ngandang ini gue udah di sandri sampai wong sing sopan itu kok idak wong kok mureh-mureh capek malah ya jeneng kan sanggeru wong sopan tadi kudus sopan wong lio aku raro rasanya di sopan jadi kadang-kadang wong kawam ya pinter juga kalau aku raro rukin katohan cekar kelambinan rokokan kawam kudul sebagiannya ngone kurasa boleh ngone kurakahan terserau cawono kiais di kebahagiaan banyak wong kawam bagiannya serokok ngarkoma kak kelambinan gini yuk guloi wong liwat semuanya hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain bapak diku bapak gula du anggirinjing waktu diku tanggung warung tapi buatan marung sering nating sering mampang-mampang buatan mesti marung buatan mesti marung naro ngawam mesti ngopi ngopi rokokan digerang di warung skondo sandri ini bapak ini ustad Ali sandri bapak nge-nge-nge-nge ngomong kok penderitaan kiais di kemarinan bahwa penderitaan sandri sandri ngatur wongin ngobirkan kok penderitaan jadi ngomong kok penderitaan hali raro lho kajus dan kiais di badan hairpare penderitaan barangnya 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 bernitakan itu orang yang terkenakan dengan Pertanian Bapak jadi kalau nge-nge-nge-nge pagar aku nge-nge-nge nge-nge-nge kalau nge-nge-nge santri meletihnya itu blitik bahagia beale meralih bagi besuknya rasuknya bagi abu cuaknya yura gede bagiannya diopong apa-apa menara isok-isok maru ngobis gosip nosak deso ketika beliau Continuing이고 hal utamanya, hidup tak tertip dan hidup tak sihat ngasih atau juta menandungin, di borok di tabung, dia harus prisul nggak sayang tipe kekol areng Blair cool saja mengatakan warwah mati wa sihat semua rahmatilah saudara ketika se María이어 ke Duman Mulan, Antonio setelahnya seurnu akan ketika pada months dengan masalah jadi macam-macam ada nyawur raisa sementing lali mereka nak lali so seneng tapi rakenek sisap lali lali rakenek sisap asal lali tenang gak kena hisap tapi caranya lali lali asli lali mereka sekali lagi susah orangnya gampang maka kakot asbaha sakiton jadi orang esok tangi turu susah mikirnya berarti sakiton berarti orang seneng pengecang jadi orang seneng pengecang jadi orang seneng ngopi-ngopi orang seneng menghindari buju yang menghindari buju jadi maslah hati itu lah tiba-tiba esok-esok tegang betul karena menghindari konflik itu tibadak menghindari konflik itu ya orang ulama itu jeneng menghindari tanggung jawab masih oke nengkono tetep wajah klotokan kadang-kadang kifatnya yuk liru tapi nengkono seorang buju wajah kan di tanggung jawab ini dari tanggung jawab adik-adik ada duit orang yang dikeknong yang tengok-tengok tetep gak nyeleseknya tetep ada duit nah artinya potensinya kan konflik kan nah dari konflik itu ibadah karena saya seneng kalau ada papa isok mobil saya sering tanya lihat isok mobil tidak ada buju tidak ada buju ahahahahahahaha saya sering tanya tidak apa-apa sekarang jadi orang itu tidak saya pembeli adalah raja sopan saya 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 telah melepaskan saya lakukan saya sampai saya tidak memiliki orang cerdas tapi kita tidak memiliki orang cerdas kalau maka itu saya menang saya jujur saya jujur dihormati tapi agak benar tapi ya solusi supaya wibawa ya tapi kalau beda tajam kan kriminal karena hukum pidana kalau ada yang 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 susah ala umur dunia yang mengatasi biar-bara urusan dunia memang susah mikir dunia berarti fakat kalau tiba, kalau teman-teman duka kalau berada yang ngamuk, mampu berada yang apa yang ya ngatasi orang mikir dunia susah urusan dunia yang berada yang mereng-mureng berarti raritnya di Allah, karena hukum satu ini berarti raritnya dikodok ilai iklawan kalau kita gak bisa ngelawan dengan papa ya ngelawan dengan ngopi ngelawan dengan ketemu ponjos yang gue senengi butuh gue happy, butuh gue kenapa? happy, lupa masalah, ya lupa apa? gak bisa ngantil gue, orang ini ulama pun nanti gak ngantil gue sementara lah, pokoknya ngantil gue karena gue seneng gue, gue gak ilmu jadi gue ngerti lah